Teman Motion Surya Paloh turut mengomentari langkah Presiden Jokowi yang mengundang tiga bakal calon Presiden untuk makan siang bersama di istana. Di selakunjungannya di Manado, Sulawesi Utara, Senin siang, Surya Paloh mengatakan, sejak awal Nasdem telah mengingatkan bahwa Presiden adalah milik semua kelompok, golongan, maupun partai. Undangan makan siang bersama telah menepis persepsi negatif bahwa Presiden Jokowi berpihak kepada kelompok tertentu. Oleh karena itu, Surya Paloh menilai bahwa langkah Jokowi ini sebagai hal yang bagus. Diketahui, Presiden Jokowi mengundang tiga baca pres masing-masing Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk makan siang bareng di Istana Presiden pada Senin siang. Saya pikir bagus itu. Apapun juga memang itulah fungsi peran Presiden, Kepala Pemerintah, sekaligus Kepala Negara. Nasdem telah mengingatkan itu dari sejak awal, arti kehadiran seorang Presiden, sekaligus Kepala Pemerintah, sekaligus Kepala Negara, yang milik bagi semua kelompok, golongan, dan semua partai. Nah, Presiden melaksanakan hari ini. Ini jadi modal yang lebih baik. Kalau selama ini harap-harap kali ada persepsi pandangan sinisme, menyatakan Presiden hanya tahu satu partai, dua partai, satu caleg, capres, dua capres. Nah, Presiden mulai dikontak hari ini dengan undangan makan siang bersama, saya pikir. Terima kasih.